Selamat datang di konten Kulino Kuliner channel Ciro Luger Kaum-kaum subscriber di bahan dari MLGaming Yang sering membanjiri kolom komentar dengan auto unsubscribe Atau aduh channel apa ini Aduh perasaan gue gak pernah subscribe nih channel Nah ini perlu kalian tau bahwa ini sudah diambil alih menjadi channel Ciro Luger Channelnya sekte komedi di Yogyakarta Nah dan ini adalah program kuliner-kuliner Dimana kita akan membahas dan merekomendasikan kepada kamu sekalian Kuliner-kuliner di Yogyakarta Yang sama Nyos, sama Legender, sama ini Dan juga pastinya akan membuat pikiran kamu kemupiar Nah biasa saya tidak akan sendirian Karena pasti saya akan ditemani salah seorang kolega saya Sama seorang partner saya Dengan berbagai sebutannya di kolom komentar juga L-Metronom, L-PCC Pembawa acara Hungarian Premier League Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Bukti Ini namanya Dark Bird Dark Bird Kenapa dinamai Dark Bird? Karena kalau kita memancing suaranya Harus dengan cekwat-cekuat Cekwat-cekuat Cak-cak Dia punya cak-cak Pak Putri Ini kan kita sedang berada di kuliner-kuliner kan Seperti biasa kita akan merekomendasikan kepada kamu-kamu Kuliner-kuliner Jogja yang enak ya Dan syarat akan culture Dan syarat akan culture Karena salah satu alasan bangun pagi di Jogja itu adalah mencari soto Benar sekali Kebiasaan orang Jogja itu pagi-pagi bukan berkutat dengan kemacetan Tapi berkutat dengan sotomania Betul Sotomania hari ini Sotomania hari ini Sotomania hari ini Terima kasih Terima kasih Eh nggak usah Nggak usah sini aja Oke Pemirsa di rumah dan juga penonton di studio Kali ini kita sudah berada tempat di depan warung soto yang menjadi rekomendasi kita ya Yes Benar sekali Dan ini adalah rekomendasi untuk kamu-kamu yang misal nantinya liburan di Jogja Benar Dan bingung mau sarapan apa nih gitu kan Aku sarapan pro mah ya Karena kan Jogja selalu ini ya Menghemat 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 Mending dikasih buat yang lain atau Buat beli Tempo Gelato kan Daripada buat soto Tapi kan ini rekomendasi yang cukup culture kan Iya Kita langsung tersel Oke Langsung Yuk Yuk Nah ini kita pesen dulu disini Ini adalah soto Ini bukan countercursor Ini adalah soto kemasa Tapi bukan dalam kaset Nama-nama daerah sini Iya Ini adalah soto Langganan kita Jadi kita tidak tahu Terlalu lama-lama Masalahnya Terlalu selai Terlalu selai Kita cuciin itu Terlalu selai Itu masih banget Kalau apa ya Tapi disini kalau siap biasanya ada ini Bapak Nah ini kita nggak pakai nasi Ini juga siap Dan juga karena long weekend Long weekend jadi Laren banget Ini Cersi kecut Cersi kecut tadi ada Kata dulu Dian Sastro pernah kesini Dian Sastro pernah kesini Lalu ketuk Dengan di sekorea Jika Sotanya ayo batan pedes Tunggal ya Ya Ketiduran ya di atas tisu Ketiduran ya Ketiduran di atas tisu Ini kita tadi sudah memasahkan Dua Ini Apa yang menarik Dari sini Kita perlu menjelaskan ke Subscriber ribbon Emily Gaming ini Ya Yang menarik dari sini adalah Appetizer Apanya Appetizer Bukan appetizer Ini nama topping 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 Ini ada sate usus Ini ada apa ini Ini ada kerumpuk rambak Kerumpuk rambak Dari kulit hari Ini Nah Di sini sambalnya Nggak pakai sambal Tapi pakai sambal yang Sambal yang di Di ulak gitu ya Ini pakai Cabai Cabai rebus Aduh Didi vlogger Didi vlogger Di sini Cameranya Cabai ini dari Dari Ini ada sate usus Sate usus buntu Hahaha Di sini ada Kepala ayam Kepala ayam Kepala ayam Ini juga khas ini ya Ini Kemangi Kemangi dimatamu Nggak ada Kemangi Mau kewan Iya Lu mau Ini yang nggak pedas Ini yang nggak pedas Ini yang nggak pedas Ini yang pedas Ini yang pedas Kalau saya stator packnya Settingan Orang Jogja banget Apa itu Mau gimana pun kondisinya Mau hujan Mau panas Kalau nyoto ya Tek panas Tek panas Biasanya racikannya Apa kita kasih Kalau aku saran Kamu cendungin si Kripik tempe ini Di kuah Kripik tempe ini Karena sensasi Kripik tempe Yang terkeluar Dan Jadi lepek-lepek itu Menurut saya Lepam-lepam ya Lepam-lepam itu The best Ini biasanya Aku Kalau ini Biasanya pakai Kemangi Kemangi Ini kan Ini kan daun kemangi Dikasih ke sotonya Kemangi juga Berkasih Untuk Menurunkan Resiko Bau badan Jadi buat teman-teman Yang kira-kira Keleknya Agak-agak Buang cebu Bawa belerang Bawa belerang Bawa belerang Bawa ini Bromo Silahkan Berbanyak makan kemangi Dan ini Olahannya gak cuma Soto doang Iya Ini biasanya di Ayam boku Ayam boku Kemangi juga Ini Bahkan ada Es krim kemangi kan Es krim kemangi Tempok gelato itu Gelato kemangi Nah cabenya ini Cabenya ini Cabenya yang saya ambil Dari sini Itu di Becek-becek disini Becek Buat Menambahi rasanya Pondasi selur Lihat Fak sabenya Fak sabenya Ini karena Ini bukan Pertama kali Ini salah satu Langganan kita Berdua juga Jadi Tidak perlu memasang Espresi berlebihan Saya itu Cukup kasih rekomendasi Bahwa disini Sotonya itu Rasanya itu Komapial gitu Soto yang menurut saya Underrated Underrated Karena juga Dari tampilannya itu Biasa notah kemudiannya cuma tahu, nasi, toge, dan kuah oh tapi kuahnya berugila apa kuahnya di kuahnya? kuahnya di kuah? padahal kuahnya bening ya Les? bening? kayaknya kan sesuatu yang rasanya bold itu kan cenderung bukan bold dong? apa light? enggak maksudnya sesuatu yang bold itu kasih warnanya yang budak budak ya, biasanya kan orang kulit Neptune nyari yang nakal-nakal yang rasanya itu kelebihan bener Soto dikasih kuahnya itu kental ada paru, piso, babak ini ada urban legend urban legend yang bilang kalau Soto itu semakin ke timur itu semakin kental jadi semakin ke barat itu Soto semakin bening kayak Soto Jogja ini kan Soto yang udah hampir mendekati shop sebenarnya bener sekali, karena dari segi warna ya Les ya tapi kamu tau ada shop yang baru dateng 3 detik udah dingin apa tuh? shop gua simple tapi agak kena nih komedi-komedi, konforet aku agak target juga deh nyatanya coba sate ususnya kita sebenarnya disini gak mau review Soto nya karena bagi kita ya Soto ini enak aku tadi di review berlebihan udah pilihan aman udah pilihan aman, ini tuh pasti enak jarang mengecewakan jarang mengecewakan bahkan hampir tidak pernah ya hampir tidak pernah mengecewakan yang paling anu kalau kamu datang kesini jadi kita tidak diendos ya tidak, tidak karena kita belum punya adjustment ya untuk melakukan hal itu yang paling bisa di koreksi ya kalau kamu datang kesini kesiangan itu sumuk banget sumuk banget khas Jogja bro khas Jogja khas Jogja pak AC pak AC apa itu pokoknya kalau datang kesini kawanan sumuk itu resikonya dan sumuk itu makan Soto itu jadi lebih bergairah mungkin teman-teman kalau yang uangnya sedikit berlebih kumpul mau kesini mau nggak sumuk mungkin bisa bawa blower prasmanan hahahaha hahahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh ini kalau di googling kalau di google map itu tulisannya soto soto tahu mbak Wongso rekomendasi pak bundan Winarno ada itu lengkap disitu karena disini ada pajam foto pak bundan almarhum oke langsung saja kita berangkat oke langsung saja papiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adalah san san pilih gasgi hahaha ku nyalakan tv dan tenggelamku di layar kaca ini ku nyalakan tv dan tenggelamku di layar kaca hahaha woyow woyow hahaha kali pak cinten kali pak cinten pak arif pak arif pak arif pak ga sini pak asli sini surokarsan 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 mau nanya tamansi oh tamansi pak disini sudah berapa lama pak menjadi penguasa parkir sini pak ya kurang lebih 3 tahun 3 tahun selama 3 tahun siapa tamu yang pernah bapak arif lihat dan wah ternyata artis sih siapa pak ya siapa yang siapa pak arif banyak banyak siapa pak salah satunya pak ingat luna maya luna maya setelah luna maya siapa pak dian sastro dian sastro waduh ya dian sastro waduh ya kalau ini pak jenengan masih ingat gak siapa artis yang pernah datang kesini tapi montornya jelek jenengan gitu masanya lumayan jenengan gitu ya lumayan pak tapi ngomong-ngomong soal suka duka menjadi tukang parkir ya pak itu pernah gak pak ada yang habis makan terus ngundur ke motor diubah belas lulus lulus lho sering 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 keresahan ya ini ya iya keresahan sikap bapak gimana itu pak bapak ikhlas aja ikhlas aja seberapa sering pak dalam misal sehari dalam sehari itu pernah yang waduh kurangin tuk belas lagi ya kalau posisi rame biasa posisi rame biasa kenapa itu pak tidak terjadi ya karena kan terus di sana sini repot-repot repot-repot pak kalau misalnya untuk kan biasanya banyak teman-teman disini yang mungkin pendatang gitu kan gak tahu parkir itu biasanya ngasihnya berapa pak nah ini untuk di Jogja ya iya untuk di Jogja untuk di Jogja daerah selatan daerah selatan seribu 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 kalau tiga ribu vale katanya ha 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 vale di dorong sekuasoto kemasan yang sekuasoto gak di beli ha 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 kadoan no kadoan kadoan pak kalau misalnya ini kalau misalnya paling rame sehari biasanya dapat berapa pak ya seratus seratus lima puluh ribu sehari seratus lima puluh motor les ya iya dong ya karena ada mobil nah kalau mobil berapa dua ribu dua ribu oh sekarang banyak berbawah kok oh ngasih mobil berapa lima ribu kadang empat ribu kadang oh kan kebanyakan orang tuh melihat tukang parkernya hanya hanya seseorang yang gak berguna gak berguna maksudnya teko-teko langsung ngelonong di sepel lagi teko-teko langsung ngelonong jalur duit gitu pak itu sebenarnya job desknya itu apa pak iya cuma noto biar menata keluar masuknya motor enak ya kalau keluhan parkir mobil dikasih motor ya gak bisa mobil iya betul oh memastikan semuanya dalam keadaan rapi ya pak gitu aja terima kasih pak arif semoga nanti semakin banyak artis-artis lain yang pengen ketemu siapa pak nah udah ya oke kita pengen diharapkan datang kesini datang kesini cobalah soto kemasan wahai artis itu lalu Jokowi oh Jokowi Bapak Jokowi Bapak Presiden Jokowi mohon kehadirannya ke soto mbak wongso kemasan keadaan mas sansan pbg itu aja terima kasih sampai jumpa di episode kuliner kuliner berikutnya saya isteri pak arif saya nanti sampai jumpa adios selamat menikmati selamat menikmati odd Terima kasih telah menonton!